Salah satu kekayaan bangsa Indonesia adalah kuliner tradisionalnya yang sangat beragam. Sebagian kuliner khas daerah ini muncul dan dijajakan sebagai hidangan berbuka puasa atau takjil. Seperti di kota Ternate, Provinsi Meluku Utara, setiap bulan suci Ramadan banyak warga berburu nasi jahat atau nasi bambu untuk berbuka puasa bersama kerabat dan keluarga. Sangat mirip dengan lemang di berbagai daerah di Sumatera, nasi jahat terbuat dari beras ketam yang dicampur dengan santan, kemudian dimasak atau dibakar di dalam bambu. Di bulan Ramadan, warga Ternate bisa menemukan penjual nasi jahat yang membuka lapak di sejumlah sudut kota, seperti di kawasan Masjid Raya Ternate di Kelurahan Gamalama. Mereka mulai berjualan sejak pukul setengah dua siang hingga jam enam sore waktu setempat. Umumnya warga Ternate menyantap nasi jahat dengan ikan garu ricah. Sampai dia terasa enak, ada rasa satu kali di sini, ada dulu yang lalu, dia di kamari, kamari balik-balik balik di sini. Canggaro ricah, dia tidak berdabu, tidak berdabu goreng. Di bulan puasa, kami lalu memilih, masih jahat sebagai buka puasa kami. Makan dengan ikan juga enak. Sementara itu, salah seorang penjual nasi jahat, Nur Hayati, menjelaskan. Setiap bulan suci Ramadan, ia hanya untuk menjual nasi jahat karena menu ini selalu diburu oleh warga kota Ternate. Satu-satunya kita lebih, lebih harga 500. 500. Itu menghabiskan modal berapa, Ibu? Kalau satu hari, Ibu. Kalau modal, Ibu, 800-700. 700. Berarti ada untungnya yang cukup. Iya. Bisa ada untungnya. Kalau di hari-hari biasa tidak jualan, Ibu. Tidak jualan. Dengan modal tersebut, Nur Hayati mendapatkan 40 bambu nasi jahat dan menjualnya dengan harga Rp. 2.000 per potong atau Rp. 50.000 per bambu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!